Oke guys, hari ini kita akan bermain Kavdia Riverlands Bukan Dagan Altar ya Kavdia Riverlands Magic Chess Jadi ini combo sinergi Kavdia Riverlands Magic Chess Gue bakalan tunjukin ke kalian Cara gue main sinergi Combo Kavdia Riverlands Susah kali namanya itu Ini kombonya lumayan GG sih guys, tapi awal-awalnya Gue gak langsung bikin itu, soalnya kenapa? Karena sekarang Akai itu Harganya 3 gold Zilong itu harganya 5 gold Dulu itu kan cuma 1 gold kan, dua-duanya kan Sekarang jadi agak susah Jadi itu kita main transisi guys, oke Jadi kita langsung aja ke gameplaynya Gue bakalan tunjukin ke kalian Gameplay Kavdia Riverlands Gue di Magic Chess Gimana cara mainnya, BRGG gitu Disini gue pake Commander Remy Pake skill 3 nya By the way Kavdia Riverlands ini masih sama Kayak Dragon Altar jaman dulu Pertama-tama kali tuh Kalau bisa ambil aja Esmeralda Soalnya kenapa? Karena kombonya tuh kan ada Chang'e Jadi Chang'e sama Esmeralda itu kan bikinnya Mage gitu guys ya Nah jadi kalian bisa nanti Tukar sana sini gitu Bisa Mage atau bisa Dragon Altar Disini ada Harid, ada Franco Kita masukin Franco sama Esmer dulu Jadi dulu tuh kan namanya Hero Ditio Sekarang tuh namanya Los Peccados Jadi hero Los Peccados ini harus bunuh Hero ya, bukan monster ya Hero musuh Baru dapet chance 50% chance Dapet gold 1-3 gold Itu dia Kalau monster kayak gini Kita bunuh gak dapet chance guys Cuma hero Monster gak dapet Kita ambil aja semua hero nya Jadi gameplaynya udah berubah Update baru ini Gila-gilaan betul Dan disini ada Eritel Helcurt, Belerik, Argus, Mia Kita mungkin ambil Belerik doang Sama Argus mungkin Kita lihat dulu nanti si Con nya gimana Disini gue masukin Franco 2 biji dulu sama Esmer Mudah-mudahan kita dapet 10 gold Gue nanti mau jual Saber sama Sama Heldroth Kalau kalian liat gameplay-gameplay gue yang lama Kalian tau Gue ni paling suka nabung Gue biasa ambil hero setelah dapet interest guys Kalau kita dapet 10 gold Kita dapet 2 interest nanti Gue liat dapet berapa gold ini Oke dapet 8 Oke lah Gue jual Chou sama Argus Biar kita dapet 2 interest Agak risky ya Oke dapet interest Baru kita ambil si Belerik Argus Disini ada Chou Jual aja Argus nya Jadi gue udah fokus Mau main Antara Mage atau Si Cadia Riverland tadi Cadia Riverland enaknya sama Nortonville sih Seperti Franco Freya dan Aurora Itu namanya Nortonville Jadi kita simpan aja Franklo nya Kita ambil Chou juga Karena Chou itu Sinergi Cadia Riverland Dan good newsnya itu apa Good newsnya itu Musuhnya aku liat tadi Gak banyak yang main magie guys Jadi kita punya kesempatan besar Untuk menang Tapi tak bisa dijamin ya Karena magic chest itu Gak 100% Menang terus Kalian bisa liat gameplay gue disini Udah 4000 match 4000 guys Udah kayak orang gila Gue gak ada kerjaan Ngangguran Main game terus kerjaannya Kita ada otak Jadi kita ada Franco lagi Pencet skill Remy Bisa beli Franco Sama Harley Ingat paling penting guys Jangan Duit kalian jangan dibawa 20 lah Kalian tunggu 20 Dapat interestnya 4 gold Baru kalian ambil hero kalian Oke Itu kunci pertama Jadi pro magic chest player Jangan lupa Kita liat musuh kita Siapa disini Kita lawan 2 Nana Gue paling gak suka main Kimi Gak ketau kenapa Tak ada damage sama sekali Itu Kimi Kecuali Betul-betul Late game Baru sakit Kimi Awal-awal Aduh Apalah Nyebut Nyebut Kayak Money gitu Tak ada Rasanya Rasanya Asin-asin Fatebox Kita liat Kita dapat apa Di Fatebox Kayaknya gue Ambil immortal lah Aja ini kayaknya Kita liat ya Ya udahlah Kita ambil immortal Aja Immortal Jadi Dragon Altar Atau Kadia Riverland Yang disebut sekarang itu Sangat susah guys Karena itu tadi Si Akai Jadi mahal 3 gold Dan juga Si Zilong Jadi 5 gold Susah kali sekarang Awal-awal Ya paling cowo doang Kita naik level Aja Ingat Jangan ambil hero Usahain duit kalian Di atas 20 Terus 20 atau Di atas 20 Gue masuk Tarik Grail dulu Awal-awal Aja Biar dapat Synergy Lightbond Apakah kita bisa menang Di sini Apakah kita bisa menang Apakah kita bisa dapat gold Dapat 1 guys 1 gold Dapat 3 gold Sudah dapat 3 gold Itu enaknya Los Pecados Bisakah kita menang Oke kita menang Cok Luar biasa Kita ambil Franco Sama Harley dulu Harley bintang 2 Ada Akai Si Gendut Ada Alucron Kita mainnya Harus Pilih Sesuai dengan Apa yang dikasih Guys Karena Kebetulan Kita ada Lightbond Synergy Gue Bisa Masukin Alucron Nanti Lumayan Juga sih Alucron Apa Jadi tank Bagus juga Karena dia ada Lightbond Sekarang Oke Nice Apa bisa menang Dapat 2 gold Lagi guys Enak Ini Los Pecados Ini Los Pecados Lumayan Kita menang Berapi-rapi 4 winning streak Kita dapat Chow Bintang 2 Kita Level up Aja lah Ya Kita fokus Cari Si Hero Hero Sekarang Ini Kadia Riverland Ini Susahnya Cari Hero Ini Oke Kadia Riverland Pokoknya Kalau Chow Kalian Udah Bintang 2 Udah Naik Level Aja Kalian Cari Zilong Akai Wenwen Itu Bagusnya Di Commander Level 8 Atau 9 Itu Chancenya Lebih tinggi Untuk Kalian Dapat Hero Itu Karena Itu Hero Mahal Semakin Tinggi Level Hero Commander Kalian Semakin Tinggi Chance Kalian Untuk Dapat Hero Itu Hero Yang Level 4 Atau Level 3 Jadi Gue Naik Level Lagi Langsung Ketujuh Kayaknya Gue Ambil Flicker Sama Hashclaw Aja Ini Kayaknya Flicker Kita Kasih Ke Baleric Hashclaw Kasih Ke Chow Soalnya Apa Soalnya Kita Ambil Flicker Soalnya Musuh Kan Ada Assassin Sinergy Biar Musuh Nggak Terbang Terbang Sabernya Cuma Hayal Terbang Kok Gak Kasian Backline Kita Bisa Di Perkosa Kalah Kita Cuk Heart Attack Gak Apa Kita Santai Nanti Kita Come Back Kita Come Kita Come Di Muka Dia Kadia Riverland Sekarang Kadia Riverland Hero Zilong Wen Wen Loe Win Taulah Hero 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 Mahal Semua Level 4 Level 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 5 Yang Early Game Game Gampangnya Cuma Chang'e Sama hovah Doang Kayaknya gue Jual apa ni Ah jual Ardos aja lah Ada low E lah kita sama si Wen Wen Ini nanti gue bisa jual Harid sama Franco ni Tiger jual lah aja dulu Jadi misalnya kalo tadi gue banyak dapet hero mage Gue main mage tuh Gue ga jadi kada river lane jadi tergantung ya Enaknya gitu guys Kalian bisa switch gitu bisa ganti ganteng ganti Kalian mau lari ke mage Atau mau lari ke kada river lane terserah kalian Tergantung yang dikasih muntut lah ya dikasih apa kalian pilih aja nanti Kayaknya gue jual Apa gue jual siapa nih Nanti gue jual Tiger aja lah Nanti Maka kita bisa menang Masih menang Waduh lawan Hayabusa nya ada immortal Jir kayaknya kalah ini Ayo cow Tenang cow Sama-sama kalah anjir Fate box kita liat Kita dapet item apa Kayaknya gue ambil Light bone aja deh Light bone aja lah kita ya Kalian kalo perhatiin tadi baik-baik Kalian liat Kita tuh sedih banget Gak dapet Chang'e sama sekali Kita gak dapet croc sama sekali Jadi Guardian kita gak aktif Kita gak ada Chang'e tadi Itu sedih banget Tapi gak apa-apa Kita bisa adjust Esmeralda B2 Gue Jual Tigreal Kita masukin Keberin aja dulu lah ya Masukin Woi 3 KDR Riverline udah jadi Itemnya kayak gini aja Gak apa-apa Nice Dapat 1 goal Nana mereka bintang berapa tuh Bintang 3 Kalah kita co Kita disini Tinggal 26 ya Darah kita ya Kita mau lukat Freya sama Akai Aduh Dikasih cowo lagi Kamu cowo gue udah bintang 3 ini Kayaknya bintang 2 Itu si Zack Yang Yang itu Yang paling atas tuh Darahnya 88 tuh Dia main KDR Riverline juga guys Jadi kita ditabrak Makanya agak susah jadi nih Tapi gak apa-apa lah Kita Berusaha sebaik-baiknya Kita Kita Kemungkinan ya Bisa comeback Flicker gue kasih Akai Semua Item GG sih Kalian liat tuh Kayaknya menang nih kita Menang-menang Dia mati Akai Kalian kasih flicker GG loh Apalagi dia ulti kan Terbang semua musuhnya Wenwen bintang 2 Kita ada aurora Dapat aktifin 4 Mage Oke Punggung gue sakit banget Cier Udah tua Wen Wen Maksudnya Wenwen kita Oke Udah ada Wenwen Kita let Terdapat apa Disini Lightborn lagi guys Kita ambil Lightborn Crystal Aje Let's see Halbert Do Wenwen Aurora Siapa gue jual Baleric aja Dari tadi Tidak ketemu Itu Tidak ketemu Grom Kita udah 4 Sinergi Lightborn Karena dikasih banyak Sinergi Lightborn Gak apa-apa Gini aja Ketika Ketika Sakit Betul Kayaknya menang Ini guys Itu Norton fail Gue aktif Karena Si Franco Dapat blessing Blessing Nya kurang Sinergi Satu Ini ya Yang tadi Bacot Yang bilang Heart Attack Kalah juga Dia Sama kita Alum card Bintang 2 Naik level Nggak ya Naik level Aja lah Kita masukin Si Wenwen Kalau kita Kalau kita Menang Nanti Nanti Pencet Skill Remy Biar Dapat 20 Gold Kita Kasih Wenwen Itemnya Biar Sangar Kita Taruh Di Di bawah Bagian Kanan Soalnya Attack Range Wenwen Nggak Jauh Jangan Terlalu Kebelakang Kalian Lihat Lukanya Penuh Lagi Darahnya Menang 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 Mantap Kalah Dia Mati Dapat 19 Kita Jual Planko Oke Dapat 21 Panik Guajir 21 Maintain Ya guys Kalau bisa Gold Kalian Di atas 20 Terus Tapi Kalau Sekarat Jangan Pecet Nanti Mati Nanti Kalian Cepat Mati Kalau Sekarat Tergantung Kalian Ada Sikon Juga Kalau Kalian Masih Kuat Nggak Apa Dipencet Ini Alucard Dapat Blessing Blessing Juga Jadi Kita Cuma Ada Weapon Master Alucard Sama Franco Tapi Dia Jadi Tiga Guys Ada Zilong Oke Tabung Dulu Duit Tinggal 22 Kita Ambil Hero Setelah Dapat Interest Nanti Ada 6 loh, 6 sinergi Kadia Riverland Disini ada sinergi Kadia Riverland juga Tapi kayaknya gue ambil Kapasiti aja Kita butuh slot Slot lebih penting Karena apa? Karena di Monster Raum kan bisa aja Kita dapat lagi kan Crystal Kadia Riverland Kita ada Chang'e sama Zilong lagi Bisa jadi 6 Kita jual Aldos aja lah Kayaknya gak kepake sama Clodo Jadi kita ada 3 Weapon Master 3 Kadia Riverland 4 Mage, 4 Lightbound 2 Los Pecados 3 Nortonville Moga-moga kita gak mati guys Kita lawan Nona Manis Dia main 6 Mecha Era Dulu Namanya Empire ya Sekarang Mecha Era Mecha Era Goknya gak ada Damage Dikit aja Damagenya Apakah kita menang Menang gak ya? Aduh, Wen Wen kita gak kena buff Eh, Menang Co Maka Anjir Menang ya Freya Bintang 2 Aurora Bintang 2 Nice Ada Link sih Zilong Gue bisa Biasa kalo dapet Crystal Gue pake Link tuh Kita jual aja Magia-magianya Gue mau jadiin 4 Kadia Riverland Eh, 6 Kadia Riverland Kurang 1 nih Oh, Harley-Harley Masukin low-e Jual Harley Kasih ke Freya Lightboundnya Tapi Lightbound kita kurang 1 nih guys Karena kita jual Harley Tapi gak bapalah Lebih penting ini sih 6 Kadia Riverland Oke Biliran kita bilang Huck Attack Mati dia Nice Mati juga Satu lagi 6 Kadia Riverland Lawan 6 Kadia Riverland Guys Kita liat siapa Pemenangnya ya Disini Gue tinggal fokus Wen-Wen aja sih Sama Freya Tapi sayangnya Kita gak ada clone Aurora Gak usah lah Aurora atau mahal Kita ambil Chang'e Chang'e bintang 2 Ada Lo-i Lo-i satu lagi Habis itu kita fokus Wen-Wen sama Freya Gue sayangnya gak ambil clone Kalau coba gue ada clone 2 biji Jadi itu bintang 3 Si Wen-Wen kita Gue harusnya ambil clone ya Cari Lo-i bintang 2 Nice Lo-i ini dapat blessing Tapi blessingnya elementalis Sayang banget Coba blessingnya itu Kadia Riverland Gue bisa masukin 6 Weapon Master Gue sebenernya bisa sih Jual Aurora Masukin 6 Weapon Master Tapi gak ada Aurora Kurang Gak tau Kurang sakit gitu guys Gak ada stone gitu Susah nanti Apakah kita Menang atau kalah Menang Mantap guys Alucard sekarang KG loh Jadi tank Udah dapat shield Sekali ulti Penuh lagi darahnya Enak sih Alucard sekarang Bisa jadi tank yang bagus sih Apa sih anjing sebelah Gong-Gong terus Kita ada Freya Kita jual aja lah Kita fokus Wen-Wen sama Freya Duh dia udah 0 tuh guys Ini ya Kayak Kalau kalian hemat Kalian Light game-nya Kalian untung guys Kalian punya banyak option gitu Banyak kesempatan Ini tadi Dia boros dia itu Makanya Miskin dia sekarang Nice Menang kita Sisa 5 darah dia Fokus Fokus Wen-Wen Satu lagi Wen-Wen Apakah Kita bisa dapat Wen-Wen lagi Wen-Wen Wen-Wen Aduh Gak dapat Wen-Wen Freya Wen-Wen Wen-Wen Aduh Gak ada Jual Freya Kita cari Wen-Wen lagi Gak dapat Jear Coba Ada Clone Satu Aja Clone Wah Menang kita guys Nice Jangan lupa guys Di like video ini Di subscribe Untuk gameplay-gameplay Mobile Legends Magic Chess Yang lain 6 Kadia Riverland Menang Juara 1 Ini baru season awal Masih epic Night Legend Kita Nice banget Musuhnya tadi Itu 6 Kadia Riverland Sama 6 Marksman Tapi Lebih Sakit kita Tadi Oke lah guys Gitu aja Gplay-nya cheap I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back I'm gonna keep myself on track Keep my head up Ste-